Halo pemirsa, jumpa lagi bersama No Hub News. Kapan manusia modern, Homo sapiens, pertama kali melangkah di bumi? Misteri asal-usul kita ini bikin ilmuwan pusing, tapi fosil-fosil kuno akhirnya bongkar rahasia besar. Siap tahu kapan kita mulai jadi manusia? Yuk, kita telusuri. Homo sapiens, spesies kita, ternyata muncul lebih awal dari yang kita kira. Fosil tertua yang ditemukan di Jebel Irhout, Maroko, berusia sekitar 315 ribu tahun, jauh lebih tua dari dugaan sebelumnya yang cuma 200 ribu tahun. Tengkorak dari situs ini punya ciri-ciri modern, kayak wajah datar dan rahang kecil, meski otaknya belum sebesar kita sekarang. Ini bukti bahwa manusia modern mulai berevolusi di Afrika, mungkin dari nenek moyang kayak Homo heidelbergensis, sejak ratusan ribu tahun lalu. Tapi, ceritanya nggak sesederhana itu. Fosil lain di Etiopia, kayak dari Omo Kibish dan Herto, yang berusia sekitar 195 ribu, sampai 160 ribu tahun. Nunjukin Homo sapiens nggak muncul di satu tempat doang. Evolusi kita kayak jaringan di seluruh Afrika, dengan kelompok-kelompok kecil yang berbagi gen lewat migrasi dan kawin silang. Mereka juga mulai pakai alat canggih, kayak tombak batu, dan bikin perhiasan dari cangkang. Tanda mereka udah mulai berpikir simbolis, sesuatu yang bikin kita beda dari spesies lain. Yang bikin seru, manusia modern awal ini hidup bareng spesies lain, kayak Neanderthal dan Denisovan. Bukti DNA nunjukin kita bahkan kawin silang sama mereka, ninggalin jejak gen di populasi modern, terutama di Eropa dan Asia. Tapi, kenapa cuma Homo sapiens yang bertahan? Mungkin karena otak kita yang makin fleksibel, bikin kita jago adaptasi di lingkungan keras, dari gurun Afrika sampai tundra Eropa. Atau, mungkin kita lebih pandai kerjasama, bikin komunitas yang kuat. Tapi, misteri masih ada. Kenapa evolusi kita lama banget? Dan apa yang bikin Homo sapiens tiba-tiba meledak keluar Afrika sekitar 70 ribu tahun lalu? Di media sosial, ada yang bilang kita beruntung bisa bertahan. Tapi yang lain bilang, ini bukti manusia punya sesuatu yang spesial dari awal. Yang jelas, fosil-fosil ini ceritain perjalanan panjang kita. Dari savana Afrika, sampai jadi spesies yang kuasai bumi. Jadi, apa yang bikin Homo sapiens begitu unik? Dan akankah kita nemuin fosil lain yang ubah cerita asal-usul kita? Sampai jumpa pada update berikutnya.